Kasus penganiayaan David Ozora yang menjerat anak mantan pejabat pajak Mario Dandi akhirnya segera disidangkan. Setelah 90 hari lebih ditahan, polisi akhirnya menyerahkan tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap. Berkas perkara Mario Dandi dan Shane Lucas dalam kasus penganiayaan David Ozora resmi dilempahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kelimpahan dilakukan usai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyebut berkas perkara kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David Ozora lengkap atau P21. Selain berkas perkara dan tersangka Mario Dandi serta Shane Lucas, sejumlah barang bukti juga turut dilimpahkan. Mario Dandi dan Shane kini berada di rutan Cipinang, Jakarta Timur. Keduanya akan menjalani masa tahanan hingga 20 hari ke depan sambil menunggu jaksa menyusun surat dakwaan. Waktu yang cukup lama dalam hal ini yaitu dalam langkah kesempurnaan berkas perkara. Terhadap konstruksi pasal kita sempurnakan, jangan sampai ada celah. Ya tentunya kita harapkan nantinya putusannya bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan kepastian hukum. Tersangka Mario Dandi sempat mengungkap penyesalannya dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan terhadap David Ozora. Namun permintaan maaf Mario jadi sorotan karena ia menyampaikannya sambil tersenyum. Keluarga David Ozora berharap Mario Dandi dapat dihukum berat karena korbannya adalah anak-anak. Terhadap anak, pelaku anak yang kemarin ini kan pasal 355 ayat 1 penganyian berat rencananya sudah terbukti secara sempurna. Sehingga tidak bisa lari dari pasal ini untuk pelaku utama yang Mario Dandi ini ya. Tidak mungkin dia masuknya ke 353 dan tidak mungkin hanya menggunakan undang-undang perlindungan anak karena dia ini kan adalah dewasa. Sehingga perspektif yang dilihat adalah perspektifnya pelaku dewasa begitu. Nah, perlindungan undang-undang perlindungan anak ini justru akan menjadi pemberatan terhadap si pelaku karena korbannya adalah anak. Sebelumnya, Rabu kemarin, kejaksaan telah menerbitkan surat P21 atau berkas perkara Mario dan Shen Lukas dinyatakan lengkap. Kejaksaan tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shen Lukas Rotua pengundoyan Lomba Toruan. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, anak berkonflik dengan hukum AG telah menjalani persidangan terlebih dahulu. AG difonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara karena terbukti bersalah dan terlibat dalam penganiayaan David Ozora. Anak AG kini menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.